Sebenarnya ditunda sampai keadaan ini juga bisa pulih lah, tapi kalau doain aja komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rutin. Sobar dua minggu, dua minggu. Pemirsa Silet Air CTI, prahara rumah tangga Reni Kejarnet dan Lady Nayuan hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Apalagi di tengah proses perceraian, keduanya baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas saat tengah berada dalam satu mobil bersama. Dan kemarin, Reni ditemani kuasa hukumnya hadir ke pengadilan negeri Bekasi untuk menjalani sidang lanjutan perceraian mereka dengan agenda mediasi. Pada momen tersebut, kondisi Reni tampak masih belum pulih sepenuhnya dengan tangannya yang terluka dibalut perban. Maka inilah momen saat Reni meringis menahan sakit tetap datang ke sidang sambil jalan tertati-tati. Sementara Lady nampak tak hadir di persidangan karena kondisinya masih dirawat di rumah sakit. Sidang pun akhirnya ditunda hingga 16 Agustus mendatang. Pada momen tersebut, kondisi Reni tampak masih belum pulih sepenuhnya dengan tangannya yang terluka dibalut perban. Ia meringis menahan sakit datangi sidang. Di balik kecelakaan, ya juga ada hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya saja. komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya ditunda sampai keadaan lady juga bisa pulih lah, tapi kalau doain aja komunikasi ini udah baik ya terus baik sampai rutin so far 2 minggu jadi sidang ditinda 2 minggu gitu ya, mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang ke media selanjutnya tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari bu lady juga ya gitu ya, pasti kami akan meminta kabar terkait bu lady dari, baik dari tim pengacara bu lady ataupun dari pak randy mungkin sampai kondisi lady bisa ngasih statement atau kasih ya bisa dia bisa komunikasi lu bahasa ya, memang kemarin sudah dijawalkan hari ini untuk memberikan proposal pertambahan dari pihak pak randy sendiri, nah untuk pelanjutannya itu tanggal 16 karena mengingat adanya kecelakaan dari pihak pak randy dan bu lady sendiri kemarin, jadi kita minta ditunda sampai tanggal 16 nanti pada waktu tanggal 16 kita juga memberikan tanggapan atas proposal pertama yang disampaikan kepada kita kalau kondisi bu lady saya lihat itu gak terlalu parah tapi gak terlalu aman juga ya masih bisa aman lah saat ini udah masih bisa bernafas masih bisa makan lah kita belum tahu, jadi 14 hari ke depan dokter menyarankan untuk istirahat dulu di hadapan awak media randy pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang menimpa dirinya dan lady pada senin 31 juli 2023 lalu kali itu mereka tengah melintas di ruas jalan tol Cikampek namun saat di kilometer 6 hendak berpindah jalur ban mobil mengalami slip akibatnya mobil pun terguling hingga 3 kali dan menabrak pembatas jalan beton lantas benarkah saat peristiwa terjadi randy tengah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya mengalami kecelakaan bagaimana kondisi lady ya kalau berita soal kecelakaan ya bener kecelakaan kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya kilometer 6 itu kita maaf ya ini ngopongnya agak susah mau nganterin lady pulang kan memang kan mediasi dan penseling sama pendeta kita udah ada komunikasi pulang dari situ kondisinya baik-baik aja kita juga lagi sambil ngobrol santai tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri mobil slip mabrak beton membatas belak kiri ke guling mobilnya 3 kali ya udah pokoknya dari situ bawa lady ke rumah sakit kita ke rumah sakit ya sampai sekarang jadi ya aku yang ngurus ngebut enggak ya kecepatan normal aja simpah di jalur kanan ya ya dan itu kita juga enggak buru-buru kemana-mana juga kalaupun ngebut enggak ada kita juga lagi ngobrol santai ya enggak ada enggak nyampe enggak nyampe malah kayak 90 kali 90 maka serang tapi enggak ada yang kondisi ngebut atau slip slip itu enggak ada ini lebih cedera ini memar sih memar dada kan kena airbag masih dari semua punggung semua juga tulang ekor ini safety belt ini juga kepala memar ke sini tapi enggak ada apa-apa semua udah dicek sama dokter aman masih saya nangis takut lady kenapa-napa saya nangis takut lady kenapa-napa sudah membaik butuh perawatan lagi sama istirahat aja sesaat setelah kecelakaan terjadi Randy pun berusaha untuk keluar dari mobilnya dalam keadaan sakit panik dan takut ia mendengar suara lady yang tampak terkulai lemak sementara mobil dalam keadaan sudah mengeluarkan asap beruntung datang seorang pengendara lainnya menolong mereka dan membawa Randy serta lady ke rumah sakit guna menggali informasi lebih lanjut tim silet RCTI melakukan penelusuran ke bengkel dan tempat kejadian kecelakaan terpantau akibat kecelakaan itu kondisi mobil Randy dan lady mengalami kerusakan parah tak terbayang sampai tiga kali terguling hingga mobil pun ringset maaf ya mas ya kondisi mobil gimana kak? perusaha parah tadi? parah parah karena tiga kali bernah bertonton dulu untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka ya saya denger suara dia aja terus saya denger suara dia saya coba bukan gitu gak bisa mobil koraset ada orang yang manggil yang nolongin saya yang bawa ke rumah sakit mas kalau dari mobil itu mobilnya udah keluar asap bahaya saya lihat lady saya buka pintu ini gak bisa pintu saya gak bisa buka pintu mobilnya lady buka lompatin lady pas mau turunin lady kakinya lady kan karena nahan sakit ya jadi udah saya gindum masuk ke belakang kalau rumah sakit nahannya tuh datanya yang nolongin kan gak ada ini buat yang mungkin masih nonton atau bapak yang nonton terima kasih banget beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong karena kalau gak ada dia yang gak tau deh itu bahwa ke rumah sakitnya gimana karena jujur saya panik takut lady kenapa-napa pas gitu hingga kini lady Nayuan masih menjalani perawatan di rumah sakit merasa bersalah dan sedih Randy pun mengaku dirinya menemani dan mengurus wanita yang saat ini masih berstatus sebagai istrinya tersebut terkait kondisi lady Randy menjelaskan bahwa ia saat ini masih harus menjalani observasi dan pengecekan khususnya di bagian kepala untuk memastikan tidak ada cedera lanjutan dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu gak ada mungkin lebih ke shock aja itu dari dokter juga di ruang sininya aja fracture tapi gak masalah bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat lady didirawat soal ini kita coba observasi dulu ya 3 hari takutnya kan ada benturan di kepala saya juga udah dicek lady juga dicek jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih cedera otak ya doain aja kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya lady membaik dulu karena aku juga gak mau nanya dia banyak-banyak dulu kasih dia pertanyaan atau ngajak obrol banyak-panjang yang penting dia baik dulu kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh aku yang ngurusin disana ya doain aja dia kondisinya baik terus bisa komunikasi lebih baik lagi untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? sudah mengetahui tanggal tanggal hari Senin Senin kita baru kasih tau pihak keluarga sih karena kan gak mau sampai shock juga lady kondisinya juga lagi kayak gitu saya juga kondisinya lagi kayak gini oh gak ada gak ada itu jadi karena kan namanya kecelakaannya kita pikirnya patah tulang atau apa karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik sampai 3 kali jadi pasti udah itu gak ada lebih cedera shock pinggulnya lady kalau gue ya lihat sendirilah paling itu doang ruas belakang yang ke delapan fracture iya tapi gak sampai kepisah atau apa-apa dokter juga bilang ini biasanya bisa diobatin gak usah pakai ubat atau apa-apa masih aman namun dibalik musibah yang menimpa Randy dan Lady publik menyoroti terkait isu bahwa sebenarnya keduanya tengah bertengkar di dalam mobil sehingga menjadi penyebab kecelakaan tersebut dengan tegas Randy pun menampik hal tersebut karena tidak benar adanya justru kalau itu mereka baru saja pulang konseling dari pendeta dan sejauh ini komunikasi Randy dan Lady semakin membaik lantas benarkah ini pertanda bahwa diantara mereka akan terjadi rujuk dan membatalkan perceraian jam 3 jam 3 lagi tol tol cikampek kilometer 6 6 bagi berarti apa sih kalau mungkin ada sleeper atau tempat cekcok gak sih gak ada kalau cekcok atau penantem itu gak tahu option dari mana itu gak ada kita lagi ngobrol biasa aja itu juga habis dari pendeta kita habis counseling habis berdoa juga udah ada komunikasi baik tapi yang saya inget cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan bannya sleep mobil muter langsung keseret apa ya nabrak tembok beton itu yang pembatas ya ini aja musibah siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan gak ada yang mau tapi kalau komunikasi udah banyak sebelumnya udah ada dua kali lah mungkin saya ketemu sama anak-anak di rumah sekali dua kali untuk mau pindah cuma kan kalau di kita counseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati-hati ya sini kan kita dinikahin bersama gereja sebenernya lebih baik sih mas kalau yang kita ketahui memang kemarin mereka sudah sempat mediasi berdua counseling dari pendeta pas waktu balik ke rumah mereka mengalami kecelakaan kecelakaan tunggal di Toljati Bening itu sih informasi ya kalau kalau saya cuma ambil hikmahnya aja ya ini juga ngingetin saya pentingnya Lady tuh seperti apa buat saya banget ini ya mungkin pengingat lagi juga dari Tuhan ya ambil hikmah baiknya aja tapi kalau musibah siapa sih yang mau musibah sampai tabrakan sampai hampir ngebahayain nyawa apalagi nyawa istri saya Lady itu kan gak ada saya sayang banget sama dia juga intinya doain aja doain yang terbaik ya semoga anak-anak udah tau anak-anak ya baik-baik aja semua aku mendoakan yang terbaik saja aku sudah sampaikan dengan Lady aku mendoakan yang terbaik apapun itu kalau misalnya memang jalan yang terbaiknya adalah berpisah ya silahkan dengan semua keputusan ada di tangannya Lady kalau memang keputusan adalah rujuk ya silahkan keputusan juga ada di Lady dan tidak akan mengurangi supportku sedikitpun jadi ya mau dia hujuk mau dia berpisah supportku tetap akan sama selamat menikmati selamat menikmati